Kalau belum dianggap gagal Mau menurut Manu? Betul gak Pak Ibu? Tapi menurut Allah gimana? Belum tentu Belum tentu Nabi Nuh kalau Ibu Nabi Nuh itu berdakwah ratusan tahun Tapi cuma dapat umat delapan puluh Ranteng Sinangisari umatnya ada delapan puluh enggak Pak Uta Yoh? Lebih ya? Berarti menurut binah binah Pak Uta Yoh tenang saja Gak usah minder gitu ya Cicindik? Oh lebih Wapang ratusan sekarang ya Dengan calon-calon tuduh-tuduhnya nanti maksudnya Tuduhnya kayak kurang Itu Jadi menurut Allah itu Sebenarnya prosesnya Ya prosesnya bukan hasilnya Tapi kalau menurut saya menggunakan dari hasil Tapi kita gak ingin loh Bahwa dalam kita itu berhasil Ya Allah Rasulullah itu setanam sekali Kalau umatnya banyak Tak ada Allah Tapi seandainya upaya kita itu kok belum berhasil Ya kita tidak Usah pedus asa Rendah diri Dan seluruhnya tidak usah Karena masing-masing daerah Benar-benar sendiri Sendiri Semakin sulit tantangan Semakin besar pahalanya Insya Allah Ada tiga hal lainnya Yang pertama Dengan apa Pak? Kita berdakwah dengan Kik Yang kedua dengan Mawangiloh Asana Yang ketiga dengan Benujadah Nah Bapak Ibu Untuk bisa Mewujudkan Tiga hal tersebut Kita perlu Memperhatikan beberapa hal Yang pertama Tujuan daerah Yang kedua Kompetensi pendakwah Yang ketiga materi Yang keempat Metode berdakwah Sampai Bapak Ibu Berikut Guaranting BPCM Dan Sepuan-sepuan Senor saya yang Saya berhenti Tujuan daerah Harus kita Perumusan dulu Supaya kita Kompak Ya Supaya ada Persangan-persangan Sebenarnya daerah Itu tanya apa Nah menurut Bepi yang saya baca itu Dalam Komunikasi Antara budaya Karya Abdul Wahid Tujuan daerah adalah Sebagai berikut Pertama Menyelesaikan Problematika umat Ini yang sudah berhasil Joko Karyan Yang perlu kita Yang kita tahu ya Joko Karyan itu Ada sekitar 40 bilu 40 bilu Melayani umat Dilayani semua Urusan perjodohan Ada Masur ya Urusan Buat Soto Ada sendiri Urusan Untuk Minuman Jamaah Sulat Subuh Ada sendiri Urusan Jangan Ada sendiri Urusan Anak-anak Belajar Kitab Ada sendiri Pikih Ada sendiri Konsultasi Agama Ada sendiri Ada sekitar Satu Megitir Beringan Ada berapa Sudah Dirumusan Belum ya Nanti dirumulkan Untuk perjodohan Satu saja Dulu Kita Ditunjukkan Pak BKM itu Mulia Sari Ya Siap-siap Nanti setelah Ramadan Kita coba Tumpuk-tumpuk Timbuknya Untuk menusun Tujuannya Dulu Kita Perumuskan Kemudian kita Membuat Insurman Yang belum Ya Mulai jalan Jangan Menunggu Mulia Sari Ya Biru-biru Dampak Al-Azhar Baru berapa Baru Enam Berapa Kalau Dilipan Al-Azhar Itu Minimal Sekitar Al-Azhar Itu Yang dibanding Pak Kiran Pak Moklis Itu ya Kalau Orang Meninggal Itu Sudah Tidak Apa-apa Nggak Keluar Baya Apapun Semua Dikapur Oleh Masjid Oleh Pak Beribar Kalau Saya Total Itu Hampir Satu Juta Pak Iranda Duduk Manis Yang Keluarga Meninggal Pusam Apa Membun Keluarga Ambulan Paying Wah Semua Dikapur Sekitar Satu Juta Ini Masjid Yang Bisa Melayani Ini Tentu Diterima Oleh Masjid Dekat Masjid Jadi Masjid Berdampak Pada Masjid Jangan Eksklusif Muhammadiyah Coba Mulai Inklusif Bergaul Dengan Masyarakat Apa Problem Di Masyarakat Cari Akal Masanya Coba Cari Slusif Masing 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 Negara Mungkin Beda Beda Tidak Bisa Disamakan Antara Al-Azhar Dengan Najib Bait Rahman Cuma Intinya Sama Harus mencari Masalah Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Yang kedua Membangun Masyarakat Islami Seperti Cita-cita Muhammadiyah Itu Tidak Menirikan Negara Islami Tapi Membangun Masyarakat Islami Mulai dari pakaiannya Didimbing Mulai Senang Sholat Berjamaah Dimotivasi Anak-anak Mengaji Malam-malam Yusru Mulai Etikat Bapak-bapak Ibu-ibu Masyarakat Ada Yang Etikat Enggak Malamnya Ada Ada Gerakan Etikat Keliatannya Tahun Dekan Terlupa Gerakan Etikat Cabang Misalkan Malam ini Kauan rumahnya Mana Ada Gerakan Menurut saya Sementara Masih Sendiri Sendiri Kalau Saya Kebetulan Dibatah Alhamdulillah Yang Etikat Dibatah Jam Satu Sampai Janjikan Anak Udah Banyak Banyak Kalau Bisa Sahabat Koordinit Walaupun Dengan Biaya Selanjutnya Ada Banyanya Pak Saya Dibatuh Jika Kalau Banyanya 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 600 Ibu Supaya Supaya Banyanya Berjalan Dengan Baik Setiap Lati Oke Tahun Depan Kita Rumahkan Ya Ini Muliha Sehari Mungkin Sebagai Rujukan Nanti Kita Rumahkan Terima kasih Pak Haji 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 Selamat Haji Selamat Haji Selamat Selamat Haji Selamat Jadi Intinya Kita Membawa Masyarakat Selamat Mendorong Masyarakat Mengikuti Kebenaran Ya Biar Tahu Caranya Solat Yang Benar Itu Seperti Ini Menjumah Manjir Punya Karakter Sendiri Solat Ya Tepat Boleh Sebenarnya Tapi Jangan Tepat Tepat Terawas Ya Jangan Tujuh Menit Tetap Ya Terus Yang Dibatah Jangan Kul Yadakul Kul Surat Yang Lain Tidak Ada Ya Kan Jadi Mulai Mengenal Pememahan Hakikat Islam Hakikat Nya Di Perkuat Supaya Tidak Usah Mendatang Lagi Tempat Persendahan Jin Ya Perbutuhan Terang Seperti Seperti Mulai Bawa Hidup Mati Kita Karena Allah Itu Terus Kita Pendangkan Dan Menjaga Umat Mengkang Nilai-Nilai Kemanusiaan Yang berbasis Al-Quran Dan Masamlah Misalkan Ini Kita Ada Jamaah Yang Sakit Ya Contoh Kita Kemudian Menengok Tadi Malam Saya Menengok Anaknya Pak Mukris Yang Kemarin Menjalankan Tapi Alhamdulillah Sudah 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 Kemarin Kita Fungsi Pak Terimak Dari Asam Pejet Keluarga Asam Pejet Itu Kalau Pengurus Masjid Itu Peduli Terhadap Jamaah Nya Insya Masjid Nyaman Tapi Kalau Pengurus BKR Terhadap Polisi Umat Dini Umat Sudah Kita Ditinggalkan Oleh Lingkungan Sekitar Ini Kita Lanyi Baik Jamaah Mampu Bukan Jamaah Ya Kalau Jamaah Yang Sudah Jamaah Supaya Dia Lebih Buat Kalau Yang Belum Jadi Jamaah Supaya Dia Masuk Kejawa Sisa Mahit Mahit Mahitnya Jal Bus Itu Mobilnya Sampai Bisa Bisa Tuhan harus dipetakan Kemudian yang kedua kompetensi pendakwa ini lebih penting Ini pendakwa itu Bukan membalik ya Pak Pendakwa itu bukan berarti orang yang Seperti Pak Mas Kursun bicara Semua kita itu pendakwa Jumat mejana Caranya dengan cara berbeda Pendakwa Atau dari dituntut untuk menguasai Dan mempraktikkan cara berkomunikasi Yang berkuar atas Komunikasi kita harus berkuar